Pada waktu itu, tujuh orang perempuan akan memegang seorang laki-laki, serta berkata, Kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. Ambillah aib yang ada pada kami. Pada waktu itu, tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermayan dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion, dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya, dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion, dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ, segumpal awan pada waktu siang, dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu, akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung, dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik, dan sebagai perlindungan dan persemunyian terhadap angin ribut dan hujan. Terima kasih.